Asi eksklusif Asi eksklusif merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. Asi mengandung berbagai zat gisi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kasiat asi begitu besar, seperti asi dapat menurunkan resiko bayi menghadap berbagai penyakit. Apabila bayi sakit, akan lebih cepat sembuh bila mendapatkan asi. Berdasarkan data di Kabupaten Bogor, persentase jumlah ibu yang memberikan air susu ibu secara eksklusif atau lebih dari 6 bulan sampai dengan tahun 2019 masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 28,2%. Padahal berdasarkan penelitian inisiasi menyusui dini, serta pemberian asi eksklusif terbukti dapat mengurangi 8 gangguan mental anak dan remaja. Adapun faktor penyebab rendahnya cakupan asi eksklusif adalah kurangnya pengetahuan ibu. Banyaknya ibu yang bekerja, masih kuatnya tradisi memberikan makanan pada bayi baru lahir, adapun dari segi tenaga kesehatan yang kurang frekuensi penyeluhan mengenai asi eksklusif. Sarana yang dapat dijadikan penyeluhan masih minim, serta kurangnya tenaga kesehatan yang ada. Berkaitan dengan sangat rendahnya pencapaian hasil program pemberian asi eksklusif ini, setelah melalui berbagai tahap sejak dari identifikasi maka salah, maka diperoleh peluang inovatif untuk pembentukan kader asi yang diberi nama KASIHI. Kader asi sahabat ibu sebagai satu ikhtiar memperbaiki cakupan program dengan harapan akan semakin banyak ibu memberikan asi eksklusif pada bayinya. KASIHI adalah upaya kegiatan untuk mengatasi masalah pemberian asi eksklusif yang ada di wilayah kerja puskesmas panjang bungut dengan memberikan edukasi kepada kader asi yang sudah dibentuk, kemudian melakukan penyeluhan atau counseling kepada ibu nifas dan ibu menyusui pada usia bayi 0-6 bulan secara gratis. Dengan adanya KASIHI akan dapat membantu tugas bidan desa dalam kegiatan counseling dan meningkatkan cakupan pemberian asi eksklusif di desa Rancabungur, desa Mekarsari, dan desa Candali sebagai wilayah binaan puskesmas Rancabungur. Manfaat yang diperoleh dari inovasi KASIHI Peningkatan cakupan jumlah ibu menyusui yang memberi asi eksklusif yang tepat bagi bayi di wilayah kerja puskesmas Rancabungur. Peningkatan kualitas data jumlah bayi yang mendapatkan asi eksklusif di tiap desa. Sedangkan dampak yang diperoleh dengan adanya inovasi KASIHI Pertambahnya pengetahuan bagi ibu nifas tentang manfaat pemberian asi eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan akan mendorong keinginan atau kesadaran ibu memberi asi eksklusif pada bayi yang akan berguna untuk tumbuh kembang hingga usia anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!